Sekarang masih memproses lens blur nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman di TV Turbo Channel Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan membagikan settingan dari aplikasi Hypercam PCS ya teman-teman Dimana di video saya sebelumnya Saya sempat melakukan review dan metesternya di handphone saya Oke bagaimana untuk settingannya dan hasilnya Terus simak video ini sampai habis Check it out Oke sekarang saya akan beralih ke setelan dari Hypercam PCS ini Saya akan buka dulu untuk setelannya Ini dia untuk setelannya interface nya berwarna putih Oke langsung saja untuk settingannya Pertama di general ya Untuk general simpan lokasinya aktif Suara kamera juga aktif Saran Google Lens aktif Gesturnya saya tidak ubah Langsung saja Jenis petak non aktif Sekarang langsung beralih ke lanjutan Saya akan klik dulu untuk lanjutannya Oke untuk dilanjutkan untuk tampilan peringatan lensa kotor saya aktifkan Kontrol HDR plus juga aktif untuk kontrol raw plus JPEG nya non aktif untuk penyimpanan video dengan efisiennya saya aktifkan juga Oke untuk dilanjutkan sudah selesai Saya back dulu Sekarang kita beralih ke quick setting Untuk di quick setting Untuk di HDR plus parameter nya Disini saya tidak ubah saya pilih 9 frames Oke untuk auto exposure correction nya saya tidak ubah off Nah untuk correction night check nya disini saya ubah 1 per 2 second ya teman-teman Disini saya ubah 1 per 2 second Oke kalau sudah lanjut ke exposure compensation Untuk exposure compensation nya saya naikkan menjadi plus 0,4 ya Jadi untuk penangkapan cahaya nya agak saya naikkan sedikit Oke kalau sudah untuk exposure compensation nya Selanjutnya ke color ya Saya buka dulu Untuk di color saturation nya kita buka Untuk di back camera atau kamera belakangnya Highlight saturation nya Saya tidak ubah saya pilih 1,0 Untuk shadow saturation nya saya naikkan menjadi 1,8 ya teman-teman Oke lanjut ke kamera depan atau front camera Untuk di kamera depan ini saya tidak ubah ya Pengaturan default ya 1,0 untuk highlight saturation 1,6 untuk shadow saturation Saturation Oke untuk saturation sudah Sudah saya back Untuk auto white balance mode nya ini saya pilih default Langsung saja ke nomor 3 di color ya Untuk black level nya kita klik dulu ya Disini saya aktifkan untuk UC dynamic black level nya ya Untuk yang lainnya saya tidak ubah Untuk temperaturnya Oke sudah selesai Untuk di color saya back dulu Selanjutnya Selanjutnya untuk image processing Saya buka dulu ya Disini untuk gamma and tone mapping nya Saya pilih default Lanjut di gamma level dan curvas nya Disini untuk subness nya atau ketajamannya Saya naikkan menjadi 1,5 ya teman-teman Atau 1,5 Selain itu yang lainnya saya tidak ubah ya Untuk luma dinoise nya default Chroma dinoise nya default Untuk aberration nya default Dan NR model system Saya pilih system Oke sudah selesai untuk image processing nya Saya back dulu Sekarang kelanjutan Di bagian quick setting ya Saya buka dulu untuk kelanjutannya Oke sudah saya buka HDR plus setting nya disini ya Untuk base Disini Saya buka dulu Untuk interface style nya Saya pilih pixel 3 Config nya Untuk di base nya ini Saya pilih pixel 2018 ZSLR HDR plus ya teman-teman Kemudian untuk model nya Kamera belakang nya Atau back camera nya Saya pilih yang paling bawah Pixel 3 XL Kamera depan saya pilih Pixel 3 XL juga Walaupun kamera depannya Tidak berfungsi ya Di handphone saya Siapa tau di handphone kalian Berfungsi Jadi saya pilih 3 XL semua ya Oke untuk base sudah Saya back Untuk final jpg quality nya 100% Untuk Remove the ISO limit in the drug Saya aktifkan Oke untuk di lanjutan HDR plus setting nya Sudah Selanjutnya kita beralih ke port right Untuk Enhance set HDR plus nya Saya aktifkan Remove zoom nya Saya aktifkan Untuk Shape to gambar nya Disini ya Untuk hasil kameranya Saya aktifkan Untuk di folder DCIM Ya teman-teman Sekarang kita lanjut Ke Nightshack Untuk di Nightshack ini Alternative config Untuk Devis On Android Oreo Atau 8.1 nya Saya aktifkan Oke Sekarang lanjut Untuk di order nya Motion Non aktif Hide nya Saya aktifkan Enable google photo Bisa kalian Aktifkan atau tidak Keserah kalian Maximum brightness nya Saya tidak aktifkan Lanjut ke fix Saya buka dulu Nah untuk di fix Ini Untuk fix all Webbing Game nya Saya tidak aktifkan Raw 10 Infront nya Saya tidak aktifkan Untuk unit slow mo width nya Saya pilih 120 fps Pusing sabre nya Off Untuk Raw format nya Raw 10 Default Saya pilih Nah untuk view Finder format nya Saya pilih JPEG Ya teman teman Dan untuk Recipling method nya Rise View Finder processing nya Ini untuk motion nya Aktif IE nya juga aktif Oke Saya back kan dulu Selanjutnya Untuk motion photo resolution Dan max flow rate memory nya Saya tidak ubah Ya teman teman Oke Untuk di fix nya Sudah Untuk setelan lanjutkan Untuk di quick setting nya Sudah selesai Saya back dulu Nah Di bawah lanjutkan ini Ada set setting Jadi kita bisa Memasukkan config ya Di folder Geekamp Dan config ya Di file manager kalian Kalian isi Untuk config nya Di dalam folder config nya Oke Sekarang kita lanjut Di bawah ini Ada foto Kita bisa atur Untuk resolusi Kameranya Di sini Di sini maksimal di kamera Belakang handphone saya Yaitu 12MP Saya pilih yang paling atas Kamera depan nya juga Sama Saya pilih yang paling atas 13MP Untuk phone kameranya Lanjut Yang di bawah Ada video Untuk bitrate nya Saya pilih auto Untuk resolusi video kamera belakang nya Saya pilih yang paling atas Ultra HD 4K 30fps Sesuai selera kita Mau pilih yang mana Untuk resolusi video kamera belakang nya Saya pilih HD 1080p Tidak support 4K ya teman teman Untuk kamera depan nya Selanjutnya Untuk stabilisasi videonya Saya aktifkan Oke itu dia Untuk hasil settingan nya Dari saya Sekarang saya akan Mentester kameranya Dari settingan ini ya Langsung saja Check it out Oke sekarang Saya sedang melakukan tester Untuk settingan Tadi ya Dari Hypercam Versi S ini Ini dia Untuk hasil kameranya Sedang memproses Ada Airbus Dan untuk hasil Dari kameranya Ini dia ya teman teman Bisa kalian lihat sendiri Kelihatan natural Mantap sekali ya Oke lanjut Sekarang saya akan Mentester Untuk kameranya lagi Saya sudah ambil Sekarang kita akan Cek sama-sama Untuk hasilnya Ini dia Untuk hasilnya Saya Lihat mobil ini Kelihatan journey Ya teman teman Oke Sekarang kita akan Tes untuk Mode lens blur nya Ini dia Saya fokuskan Ke bunga ini Oke Sudah Check list Berarti Untuk Pengambilan foto Pada mode lens blur nya Sudah benar Sekarang Masih memproses Lens blur nya Oke Sudah Selesai untuk memprosesnya Dan kalian bisa Lihat sendiri ya Untuk hasil Dari kamera Settingan Dari saya tadi Untuk mode lens blur nya Mantap sekali ya Teman teman Oke Sekarang Saya akan lanjut Untuk Mentester di Mode nightshake nya Untuk settingan tadi ya Di hypercam Versi S nya Saya sudah ambil Sekarang kita lihat Untuk hasil Mode nightshake nya Dengan settingan tadi Ini dia Teman teman Hasilnya Keren Mantap sekali Lanjut Saya akan tes Untuk Kedua kalinya Di tempat yang berbeda Oke Saya langsung Cepret Masih loading Kita tunggu Untuk hasilnya Sekarang kita cek Sama-sama Untuk Kedua kalinya Saya mengambil mode nightshake Pada settingan Yang saya bagikan sebelumnya Ini dia Untuk hasilnya Keren Mantap Saya perbesar Oke selanjutnya Kita akan tes Untuk ketiga kalinya Di mode nightshake Di settingan Yang saya share tadi Oke Saya sudah ambil Langsung kita cek Sama-sama Masih memproses HDR plus Oke Sudah selesai Ini dia Untuk hasilnya Pohonnya Kalian yang jelas Untuk noise nya juga Tidak terlalu tebal Masih oke Itu dia Untuk hasil fotonya Oke teman-teman Itu dia Hasil dari settingan Hypercam Versi S nya Dan saya juga Melakukan tester Di settingnya Kalian bisa Lihat sendiri Untuk hasilnya Apabila kalian Suka untuk Settingannya Bisa kalian Tiru Kalian Samakan Settingannya Di handphone Kalian masing-masing Dengan yang Saya buat Di video ini Oke Mungkin cukup Sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga Apa yang saya bagikan Hari ini Bermanfaat Bagi kalian Dan Jangan lupa Untuk mendukung channel ini Dengan mengklik Subscribe Like dan share Keteman kalian Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good job